Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, sampai jumpa lagi bersama saya di channel hobi kucoy Kali ini saya akan membuat video tentang tutorial bagaimana cara memperbaiki lampu led philip dengan cara yang sederhana Dan bisa teman-teman praktekkan di rumah ya Oke sebelum kita mulai tutorialnya, teman-teman harus siapin dulu alat-alatnya ya Yang pertama solder, teman-teman harus siapin solder Kalau tidak punya bisa pinjem di tetangga ya Yang kedua tinol, teman-teman harus siapin tinol ya Saya beli tinol ini di toko listrik ya dengan harga 1000 rupiah saja Yang ketiga, teman-teman bisa siapin pinset Kalau tidak ada pinset bisa teman-teman pakai benda metal lainnya Seperti jarum ataupun test pen Bebas, mau pakai apa saja Yang keempat, teman-teman harus siapin cutter atau silet bekas pencukur jenggot ya Kalau disini saya pakai silet bekas pencukur kumis atau jenggot Oke langsung saja sekarang kita mulai tutorialnya Sebelum kita mempraktekan Kita akan uji coba dulu lampu yang telah rusak dan lampu yang menyala Nah ini disini saya ada ini ya Kita akan mencoba menggunakan lampu yang ini dulu Kita tes dulu ya teman-teman Lampu yang ini menyala teman-teman Karena lampu ini masih normal Nah sedangkan lampu yang mau kita perbaiki Adalah lampu led philip ini ya teman-teman Kita tes saja Tidak menyala teman-teman Jadi ini tidak menyala Nanti kita akan memperbaikinya ya Oke langsung saja Kita akan perbaiki lampu ini Yang pertama untuk memperbaiki lampu led ini Kita harus buka terlebih dahulu Mika penutup lampunya ya Mika penutup lampunya kita bisa menggunakan Benda keras untuk memukul samping-samping ini Kita bisa menggunakan palu atau benda-benda keras lainnya Bebas Mau pakai batu juga bisa Kita pukul perlahan saja di samping-samping sini ya Pukul perlahan memutar Kalau nanti sudah agak kendor kita langsung Tarik saja Oke kita praktekan saja ya Di sini saya akan mencoba Di sini saya akan mencoba melepas ini Karena saya disamping saya ada ini besi Saya akan mencoba Membukanya pakai besi ini ya Kita akan buka Kita bentukkan saja Pelan-pelan saja teman-teman Dan jangan khawatir percaya Karena lampu ini Mika-nya cukup kuat Kita pukul perlahan saja Lepas Sudah lepas Gampang sekali terlepas seperti ini Teman-teman bisa menggunakan Penjepit PCB Atau penjepit ini ya Terserah Saya disini Menggunakan bekas Pitingan lampu Sebagai tatakan Untuk memperbaikinya Saya gunakan bekas pitingan lampu ya teman-teman Nah setelah itu kita panaskan solter ya Nah jadi gini teman-teman Pada dasarnya Lampu LED ini mati Biasanya itu Ada salah satu komponen Lampu LED yang telah rusak Karena sistem lampu Karena sistem lampu LED ini Bekerja secara seri ya Jadi nanti Apabila ada salah satu Lampu LED yang rusak Itu semuanya akan Mati semua Dan tidak akan menyala Jadi kita akan cari lampu LED yang rusak Caranya bagaimana dengan Pinset ini Kita tempelkan di salah satu sumbu negatif atau positifnya ya Nah ini kita tempelkan di negatif dan positifnya seperti ini Kalau kita tempelkan itu menyala berarti lampu itu masih normal Nah ini menyala Berarti normal Kita cari lagi Nah ini menyala berarti normal Contohnya kita menggunakan Kalau tidak ada pinset kita pakai jarum lah Autobus yang lintas pen juga bisa Katakanlah kita pakai jarum Kita akan mencoba seperti ini Nah kan bisa Kita cari Ini masih menyala Ini masih menyala Ini masih menyala Yang ini masih menyala Rentengan daerah tadi ini Masih menyala semua ya teman-teman Daerah tadi ini bagus semua Masih menyala Kita coba lagi ya Ini masih menyala ya teman-teman Ini masih menyala Ini masih menyala Masih menyala Masih menyala Nah ini tidak menyala Kalau sombony ini tidak menyala Kita harus melepaskan ini ya teman-teman Sebelum kita lepas Kita bisa tandai dulu menggunakan spidol Yang nanti akan kita lepas Yang nanti akan kita lepas Nah kita tandain spidol dulu Kita cari yang lain Ini masih menyala ya Masih menyala Masih menyala Masih menyala Masih menyala Nah ini juga tidak menyala Kita tandai yang ini ya Dan nanti kita akan Eksekusi Ini kita tandai dulu ya Ini masih menyala 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 Bagus Tinggal Masih menyala Oke Jadi untuk Untuk Yang tidak menyala Ada dua ya teman-teman Jadi untuk Yang rusak Itu Lampu LED yang ini Yang kita sudah beri tanda Dan lampu LED yang ini Maka kita Harus mencabut Yang ini Dan yang ini Bagaimana mencabutnya Bisa dengan cutter Atau dengan silat bekas Seperti ini ya Oke Kita langsung cabut aja Oke Langsung saja Kalau sudah terlepas Kita jemper saja Kita solder aja Yang tadi Lepas ya Yang tadi rusak Kita jemper Oke Kalau sudah di jemper Seperti ini Kita bisa langsung Mencobanya ya Teman-teman Kita bisa langsung Mencobanya Kita coba dulu Kita coba Oke Kita langsung coba Setelah di jemper Kedua-duanya ini Di jemper Pakai solder Kita bisa langsung Mencoba Nyala Atau tidak Sudah nyala Semua ya Teman-teman Ini bisa Nyala kembali Nyalanya sangat terang Kita bisa Menutup Batok lampu Oke Untuk tutorial Kali ini Berhasil ya Teman-teman Tutorial Bagaimana Cara Memperbaiki Lampu LED Philips Atau Lampu LED Yang merek lainnya Telah berhasil Dan bisa Teman-teman Coba di rumah Barangkali Teman-teman Di rumah Mempunyai Lampu LED Yang telah rusak Mungkin Teman-teman Bisa Memperbaikinya Sendiri Di rumah Dengan cara Yang sederhana Buat yang Baru mampir Di channel saya Silahkan Klik like Klik subscribe Dan aktifkan Tombol loncengnya Agar video-video Terbaru saya Bisa tampil Di branda Youtube kalian Oke Terima kasih Buat teman-teman Semua Yang sedang Melihat video saya Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa Di video saya Selanjutnya Sampai jumpa